Halo, jumpa lagi dalam episode terakhir video perjalanan kami ke Korea. Pada episode ini saya ingin berbagi sedikit tips yang mudah-mudahan berguna untuk perjalanan Anda berikutnya ke suatu negara di musim dingin. Selain jaket yang tebal, hendaknya kita juga memakai baju dalaman yang biasa disebut long john dan gunakanlah long john yang walaupun dia hip tech tapi yang mengandung katun ya, jangan 100% poliester karena bila demikian setelah pulang kita merasakan gatal-gatal di sepujuh tubuh kita. Untuk sepatu usahakan yang waterproof, dalamnya bisa seperti ini, jadi kaki kita menjadi hangat, tidak kedinginan. Dan di bawahnya juga cukup bergerigi supaya kita tidak gampang atau beleset. Perlengkapan berikutnya adalah topi kupluk. Ini seperti yang saya pakai ini. Nah, ini topinya setelah menutupi kepala juga menutupi telinga. Karena kalau tidak, kita punya telinga merah dan terasa perih sekali. Selain topi kupluk, kita juga bisa memakai penutup telinga yang terpisah ya, tapi itu ribet karena akan banyak perlengkapan yang harus kita bawa. Dan selanjutnya adalah penutup leher atau slayer bisa yang seperti ini. Atau bisa juga berupa yang bisa dikaitkan di leher seperti itu. Ini sangat membantu supaya kita tidak kedinginan. Perlengkapan berikutnya adalah sarung tangan. Usahakan mencari sarung tangan yang di jari terunjuknya, ada tanda berlindung ini adalah untuk akses ke handphone kita. Handphone-nya kalau bisa, kuncinya dibuka lah, jangan pakai sidik jari. Saya bolak-balik, lepas satu sarung tangan, tepit dikelek, kemudian ambil foto, lupa, jatuh. Untungnya tidak hilang, karena pada saat kembali ke jalan situ, kita temukan lagi sarung tangan kita. Tapi kalau di tempat lain mungkin sudah hilang. Bila perlu, bisa memberikan heat pack untuk kita genggam, supaya tangan kita tetap hangat apabila sarung tangannya masih terasa kurang membantu. Pastikan Anda membawa obat-obatan bukan hanya cukup, tetapi lebih khususnya apabila obat-obatan itu harus dibeli dengan resep dokter. Karena di Korea, bila obat-obatan resep dokter itu kita beli di apotek tanpa resep dokter, mereka tidak bakalan kasih. Seperti juga di Singapura, apabila kita ingin beli antibiotik tanpa resep dokter, tidak bakalan dikasih. Jadi, pastikan kita membawa bekal obat-obatan kita dengan lebih, bukan hanya cukup. Bagaimana dengan SIM card? Saya menyarankan tetap memakai SIM card Indonesia. Saya memakai Telkomsel, karena ada paket roaming 7 hari, saya traveling-nya 10 hari, yang 3 harinya saya membeli paket roaming-nya XL, karena Telkomsel tidak punya paket 3 hari. Koneksi di Korea ini sudah 5G ya, jadi transfer datanya sangat cepat sekali. Bagaimana dengan penginapan? Apabila membawa keluarga, saya sarankan Anda memilih residen, karena di residen itu ada mesin cuci, ada dapur, kita bisa memasak, atau mencuci baju kita sampai kering, itu menghemat bagasi kita. Dan tap water di hotel atau residen di Korea ini, bisa kita minum langsung ya, tapi kalau Anda masih ragu-ragu, bisa memasaknya. Bagi Anda yang menginap di Lotte Wall, jangan lupa membawa bekal sikat gigi dan pastanya, karena tidak disiapkan di hotel ini. Jadi kita harus membeli, sementara perlengkapan lainnya ada. Korea ini negara maju, transaksinya banyak menggunakan kartu, jadi sudah jarang transaksi menggunakan uang tunai. Namun, bila kita memerlukan Korean Won, kita bisa menukarkannya di money changer, atau di mesin-mesin penukar uang, secara self-service. Rate-nya lumayan lah, daripada harus menukarnya di hotel yang rate-nya sangat jelek. Ini mesin penukar uang yang kami temukan di Lotte Wall Hotel, maupun di Lotte Wall Mall-nya. Nah, tip berikutnya, apabila kita lagi makan di food court, jangan lupa, Bapak Ibu, tempat makannya dan sampah-sampah makannya, kita ringkas. Jangan ditinggalkan di meja. Tujuannya, biar mejanya bisa dipersiapkan untuk pelanggan berikutnya. Tempat makan di Korea ini enak-enak, tapi mayoritas banyak babi ya. Kami mendapat guide orang Korea, Mr. Choi, yang pintar berbahasa Indonesia, sehingga kami mendapat banyak pengalaman baru bagaimana cara menyantap makanan Korea itu yang sebenarnya. Ya, saya beruntung, Mr. Choi ini adalah orang Korea yang lulusan terbaik sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Apabila perlu, dengan jasa Mr. Choi, Anda bisa menghubungi dia dan nomor kontaknya ada di deskripsi video ini. Dan saya sudah mendapat izin dari beliau untuk memasukkan nomor HP-nya dia di sini. Sekarang mengenai check-in, saya sarankan Anda untuk melakukan check-in via internet karena jalurnya berbeda dan biasanya lebih cepat daripada check-in manual. Berikutnya, pastikan Anda datang ke bandara 3 jam sebelum keberangkatan karena antriannya panjang terutama pada saat pemeriksaan barang-barang bawaan yang hand carry. Sementara setelah check-in di kontor penerbangan, kita diminta 5-10 menit untuk tidak masuk dulu ke terminal keberangkatan karena bagasi kita sedang diperiksa. Mereka sangat sensitif terhadap barang-barang bawaan kita, khususnya seperti power bank yang bisa membahayakan penerbangan. Jadi, pastikan power bank Anda itu disimpan di hand carry. Jangan dibagasi supaya tidak menghambat waktu perjalanan Anda. Pada kesempatan ini, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada backpacker Korea yang mengatur, mengorange seluruh perjalanan kami ke Korea selama 10 hari di bawah driver dan guide Mr. Choi yang terasa sangat akrab seperti kita jalan-jalan dengan keluarga sendiri, tidak seperti jalan-jalan dengan orang asing. Jadi, sangat hangat, sangat ramah dan kami dibawa ke tempat-tempat sesuai dengan itinerary yang telah disiapkan dan dibawa ke tempat makan yang lezat. Tentunya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena boleh bertemu dengan Mr. Choi dan dengan backpacker Korea. Semoga Anda semua boleh mendapatkan kesuksesan di tahun 2023 ini. kiranya demikian saudara-saudara apa yang bisa kami bagikan melalui tips trip perjalanan ke Korea kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi.